Hai guys welcome to Pokemon da jadi beberapa hari yang lalu kirim kartu aku ke yg streaming dan hari ini paketnya udah sampai guys terus tadi aku udah gak sawar banget pengen unboxing jadi aku udah unboxing duluan tadi buat story di Instagram jadi aku bakal nunjukin ke kalian nilai kartu aku dan juga aku bakal kasih lihat kualitas labnya dan juga design bordernya ya guys jadi tanpa lama-lama lagi ayo kita langsung lihat kartunya ya Oke jadi ini kartu yang pertama guys tada jadi ini adalah Dragonite EX dari Furious Fish dapat nilainya tujuh guys jadi untuk border desainnya di sini hologram gitu guys terus di belakang ini ada barcode yang bisa kalian cek ya untuk lihat ke aslin gradingnya guys gitu Oke untuk nilai centering aku dapat 8,5 centering itu jadi sebelah sini sisi sini dan sisi kiri ini enggak terlalu tengah makanya dia bisa dapetin 8,5 dan untuk corners dan edgesnya itu dapat 7 karena jadi kalau kalian bisa lihat ini tuh ujungnya dan di di samping sini tuh udah putih-putihnya gitu jadi enggak mulus makanya dia dapat 7 guys terus untuk surface nya dia dapat 7,5 karena mungkin ada ada luka-luka yang enggak kelihatan gitu loh guys tapi tetap bagus kalau dilihat jadi keseluruhannya dapat 7 excellent nih Oke jadi dari segi design aku mau kasih tahu kalau menurut aku ini filenya beda guys sama grading-grading yang lainnya terus di sini juga logonya tuh kayak hologram gitu jadi kelihatan unik dan keren banget tuh tuh keren banget ya terus di sini juga informasi jelas banget guys dia tuh kayak ada jelasin centering jelasin corners edges sama surface menurut aku ini penting banget ya informasinya buat dikasih tahu gini terus dari segi warna juga dia akan pakenya warna hitam jadi kesan kartunya itu lebih menonjol jadi keren banget deh pokoknya terus di sini dia kasih barcode ini tuh barcode bisa kalian scan untuk lihat keaslian gradingnya guys Oke selanjutnya kartu kedua ada SPM VMAX yang alternate art wah yang ini dapat nilainya jadi ini kartu dari turnamen promo jadi aku ini beli sama orang dan langsung aku kirimin ke gradingnya jadi kita langsung aja lihat skornya ya guys oke untuk centernya kita dapat 10 perfect guys centernya mantap terus cornersnya dapat 9,5 edgesnya dapat 9 dan surface nya 9,5 hampir perfect semua ya guys emang ini kartunya masih mulus banget sih tuh yeay Oke jadi sebelum kita lanjut ke kartu selanjutnya aku dikirimin kartu custom dari Amsterdam toys thank you Amsterdam toys jadi ini kartu collab dari Amsterdam toys dan GGS lucu banget ya guys ya tuh kartunya kayak gini disini lutusannya Amsterdam toys ada pikachu ada sylveon bisa rezernya ini lucu banget sih kayak desainnya unik banget ya guys depan belakang sama ini juga keren banget ya ini ada tulisannya guys nih thank you for your order we hope you enjoy your products coba banget ya udah ada ini guys ada nomor WhatsAppnya ada website juga sama follow us on Instagram jangan lupa ya guys di follow nih Amsterdam toysnya sama UJS juga jangan lupa di follow Oke next selanjutnya ada Pikachu Vimex dari 25 ini Pikachu Vimex yang full art guys jadi kita langsung aja lihat scorenya ya skornya dapat 9,5 untuk centringnya dapat 9 nggak perfect banget nggak 10 kayak yang tadi terus skornya harusnya dapat 9,5 edgesnya dapat 9 dan servisnya 9,5 Wih not bad lah ya guys nilainya masih bagus banget Oke sebelum kita lanjut ke kartu selanjutnya aku mau kasih lihat nih guys perbedaan dari slab yang aku beli dari Tokopedia sama slab yang dapat dari grading ini jadi bisa dilihat ya guys yang paling mencolok itu pertama yang slab yang aku beli ini clear warnanya tuh slabnya clear dan yang ini slabnya lebih kayak doff gitu terus ini tuh aku pas di Tokopedia nge searchingnya itu slab TSE kan tapi aku nggak tau sih ini beneran slab TSE tuh bukan terus dari segi ukuran kurang lebih mirip tapi sepertinya lebih gede yang PSA punya ya guys gitu perbedaannya itu aja sih oke jadi ini adalah kartu yang terakhir salah satu kartu favorit aku guys jadi ini adalah kartu Dragonite EX dari XY Evolutions dapat nilainya 8 guys jadi ini full art gold gitu keren banget ya guys oke oke kita langsung lihat skornya ya untuk centernya dapat nilai 9 cornersnya dapat 8,5 edgesnya dapat 8 dan servisnya 7,5 berarti ini banyak lukanya ya guys ya tapi nggak kelihatan ya harus detail banget nih emang kalau di grading jadi kelihatan semua kan gitu jadi pengalaman aku grading sama UGS aku seneng banget sih guys karena pertama balesnya tuh cepet banget guys dan pelayanannya tuh oke banget deh pokoknya dan juga ownernya ramah banget terus yang paling aku seneng juga hasilnya slabnya tuh bagus banget tuh kalian bisa lihat sendiri ya tadi pas aku review oke segera informasi buat kalian yang belum tahu UGS jadi UGS ini adalah grading service yang pertama dan satu-satunya di Belanda loh guys dan sekarang mereka sedang menjangkau seluruh dunia dan terutama di Indonesia dan juga Amsterdam Toys itu salah satu LGS terbesar di Belanda loh guys jadi kalian bisa juga online shopping di Amsterdam Toys jadi kalian langsung aja cek ya jadi untuk kalian yang mau grading di UGS ada middleman nya di Indonesia loh guys jadi kalian bisa langsung tanyain tentang harga atau informasi yang kalian pengen tahu langsung aja kontek dia nanti aku taruh di bawah sini konteknya atau kalian bisa juga langsung kontek ke instagramnya ya guys jadi jangan lupa untuk follow instagramnya UGS dan Amsterdam Toys karena mereka akan ngeluarin promo-promo menarik loh guys jadi pantengin terus ya guys instagramnya di bawah sini oke sekian dari video aku kali ini jadi thank you so much buat UGS dan Amsterdam Toys yang udah gradingin kartu aku dan aku dikasih juga 2 custom kartu yang lucu-lucu banget ini sukses selalu buat UGS dan Amsterdam Toys semoga makin terkenal di Indonesia ya dan nantikan kartu yang akan aku kirimin lagi buat grading oke guys thank you for watching jangan lupa untuk tekan tombol subscribe juga di like dan di komen juga share ke temen-temen kalian ya biar temen-temen kalian juga pada tahu nih gradingnya UGS see you on the next video bye bye